Lagi mabuk, Cika beberkan kronologi pengeroyokan putra Siregar dan Rico Valentino, ekstarik nangis. Cika akhirnya penuhi panggilan polisi terkait kasus yang kini menimpa putra Siregar dan Rico Valentino. Pasang wajah melas dan tertunduk lesu saat dihadang oleh wartawan, gelagat aneh Cika disoroti netizen. Bak tahan malu kena skandal negatif, Cika hanya bisa menunduk dan tak mau banyak bicara. Ekstarik itu hanya mengungkap kronologi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh putra Siregar dan Rico Valentino. Kronologi pengeroyokan yang dilakukan putra Siregar dan Rico Valentino dipaparkan Chandrika Cika saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Dijelaskan oleh Cika, di malam kejadian, ia mengaku terlambat datang ke kafe tersebut. Dalam artian, putra Siregar dan Rico Valentino sudah berada di kafe saat dirinya datang. Kesaksian seleb TikTok itu diungkap kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rituan Soplanit. Kepada polisi, Cika mengungkap baik terlapor dan pelapor dalam kejadian tersebut lebih dulu datang daripada Cika. Jadi Cika tak tahu menahu apa yang sebelumnya terjadi. Cika menceritakan bahwa saat kedua kelompok pelapor dan terlapor ada di kafe, si Cika itu belum datang, kata Rituan saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Setibanya di kafe kawasan Senopati, Jakarta Selatan itu, Cika menghampiri dan berbincang dengan seorang perempuan yang duduk di dekat korban MNA. Cika mengaku berbincang dan ekstarik juga menangis di malam itu. Namun saat Cika nangis, kejadian tak mengenakan mulai datang. Setelah itu mereka bertemu, berbincang sebentar, kemudian berpelukan, Cika sambil menangis. Lalu tiba-tiba saja Riko datang ke meja sang korban. Kalap dalam pengaruh alkohol, kejadian tak mengenakan terjadi begitu saja. Dengan posisi seperti itu, Riko datang ke meja korban, terangnya. Wanita yang mengaku mantan pacar Tarik Halilintar itu menyebut Riko dalam pengaruh alkohol alias mabuk. Dalam keterangan Cika, pada saat itu Riko off control dari keterangan dia bahwa Riko saat itu mabuk, tanda serituan. Saat peristiwa itu terjadi, Putra Siregar pun menyusul ke meja korban. Nah pada saat itu terjadi, PS menghampiri meja korban, Cika sudah dilindungi, digeser dari situ, terangnya. Belum dipastikan alasan Riko memukul korban MNA akibat kesalahpahaman. Like dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.